Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online klasan Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, bab 2 kawan seiring pada bagian mengamati di halaman 42. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan membahas mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian apa maksud gambar ini? Tandai jawaban yang tepat pada tabel. Yang pertama di sini ada berbagi ya. Terus ada main bersama, kemudian ada saling menghargai, mau mendengarkan. Nah ini adalah cara untuk menjadi teman yang baik. Nah adik-adik sekarang kita bahas bagian yang di bawah. Maksud dari gambar. Yang pertama adalah menunjukkan sikap teman yang baik. Nah apakah betul gambar tersebut menunjukkan sikap teman yang baik? Betul ya. Jadi ini apa? Kita bisa centang di bagian setuju. Alasannya apa? Ya karena ini adalah ciri-ciri teman yang baik. Menunjukkan manfaat kerjasama dengan teman. Mau mendengarkan, saling menghargai, berbagi, main bersama. Nah ini juga setuju ya. Salah satu dari manfaat kerjasama itu, eh sebentar, menunjukkan manfaat kerjasama. Ini bukan ya. Ini bukan manfaat kerjasama. Kalau manfaat itu berarti ada hasilnya. Sementara di sini belum terlihat hasilnya. Tapi ini adalah proses ketika mereka menjadi teman yang baik. Jadi di sini tidak setuju. Alasannya yang tadi Karina sebutkan. Lalu menunjukkan cara berteman. Cara berteman. Cara berteman. Saling berbagi, mau mendengarkan, saling menghargai, main bersama. Nah ini juga bisa ya. Setelah mengamati gambar, kalian dapat menyebutkan tujuan gambar ini dibuat. Oke pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.